Masa kampanye yang saat ini tengah berlangsung menjadi berkah tersendiri bagi percetakan digital printing Masa kampanye yang saat ini tengah berlangsung menjadi berkah tersendiri bagi percetakan digital printing Seperti diungkapkan pemilik percetakan bintang stereo di Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin Amron mengungkapkan memang untuk masa kampanye saat ini bisa membantu mendongkrak omset percetakan yang ada Karena sebagian besar banner dan spanduk dipesan tim sukses dari tiap caleg Menurut Amron kebanyakan percetakan banner baliho dan juga spanduk berasal dari calon dagis latif lokal yang ada di Banyuasin Karena untuk caleg skala Sumatera Selatan lebih cenderung tidak mencetak di wilayah tangkalan balai Meski musim kampanye tetapi Amron mengaku lebih cenderung mengharapkan mencetak dari instansi tertentu atau swasta Selain itu mengharapkan dari kedua tempat tersebut Amron juga mengaku berharap orderan lain Dari normal berapa naik, meningkat berapa persen? 20 persen Dari seginya harganya pasti dikit-dikitnya dia minta harga kurang gitu ya Makasih banyak harga dikurang aja Nah kalau keumbulan kita Dewi itu timbang dari percetakan lain itu apa? Bisa ditunggu, karena kita standby di rumah malam, malam-malam melaju cetak ya, yang mau cepat, yang lagi butuh, apa pas itu? Ready ya? Ready. Nah siap cetak, karena kita ada mesin cetak sendiri. Untuk mencetak banner dan sejenisnya menurut Amron di tempatnya dipatok per meter. Harga per meter untuk mencetak banner dan sejenisnya dipatok seharga Rp25.000 per meternya. Namun bila memesan atau mencetak dalam jumlah banyak dan besar, pastinya bisa dilakukan pengurangan harga.